Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kombinasi linier dari variable normal. Nah, teman-teman pasti udah langsung ngeh gitu ya kombinasi linier itu apa gitu. Jadi ya kombinasi linier itu adalah yang ini, Y sama dengan sigma AI dikali XI. Nah, di mana dia kalau kita jabarkan akan jadi seperti ini, Y sama dengan A1 dikali X1 tambah A2 kali X2 sampai ditambah ANXN gitu ya. Dan ini udah dipelajari di alin gitu ya. Jadi teman-teman, ya bagi yang udah belajar alin pasti langsung ngeh gitu ya. Oh, kombinasi linier itu seperti ini gitu. Nah, jika XI di sini, X1, X2 sampai XN gitu ya. Dia itu masing-masing berdistribusi normal, di mana parameternya itu adalah untuk rata-rata mu I dan variance itu adalah sigma I kuadrat. Nah, di mana dari masing-masing keseluruhan di sini, dia independen. Maka ketika kita menentukan distribusi sampel dari Y di sini, kita akan menggunakan teknik MJF. Nah, jadi kita tinggal tulis aja MYT di mana Y di sini kita akan ganti jadi sigma AIXI. Nah, lalu dari sini ya kita tinggal jabarkan aja sigma AIXI ini jadi seperti ini. Jadi, M A1 X1 tambah A2 X2 sampai ditambah ANXN gitu ya. Lalu dari sini, karena dia independen, maka kita bisa pecah gitu ya. Ini jadi bentuk perkalian. Jadi, M A1 X1 T kali M A2 X2 T sampai dikalikan dengan M AK XK T. Lalu, di sini kan ada A1, ada A2 gitu, ada AK gitu kan. Nah, ini nanti akan bergantung pada parameternya. Jadi, ibaratnya kayak masing-masing dari ini tuh nanti akan dikalikan dengan A gitu. Jadi, mu-nya ini, dia akan menjadi A dikali M U I gitu. Untuk sigma I kuadrat di sini akan menjadi, oh ini harusnya A I gitu ya. Nah, sedangkan untuk ini berarti nanti akan menjadi A I dikali sigma I kuadrat gitu. Nah, nanti akan menjadi A I kuadrat dikali sigma I kuadrat gitu. Nah, gitu ya. Nah, lalu ya tinggal dimasukin untuk rumus dari MGF pada distribusi normal gitu ya. Nah, teman-teman yang harus paham lagi ya. Kalau misalkan ketika X berdistribusi normal, di mana rata-rata mu dan varian senjata sigma kuadrat, maka MGF-nya berarti M X T-nya adalah eksponensial dari mu T tambah setengah sigma kuadrat T kuadrat gitu ya. Nah, ini teman-teman harus hafal gitu ya. Setiapnya ya, ingat gitu ya. Karena ini tuh akan terus dibahas gitu ya. Dan juga ketika teman-teman melakukan penelitian kan semuanya harapannya itu berdistribusi normal gitu kan. Jadi ya, setidaknya ya hafal ini gitu ya. Nah, gitu. Nah, sehingga mu-nya ini kita akan ganti jadi A I mu I gitu. Dan sigma kuadrat kita akan ganti jadi A I kuadrat sigma I kuadrat gitu. Atau ya, seperti ini juga boleh. Jadi eksponensial A I dikali mu I tambah T tambah setengah sigma-nya itu adalah A I kali sigma I kuadrat T kuadrat. Nah, ini akan berlanjut sampai XK gitu ya. Nah, jadi ketika dikalikan nanti untuk yang ini dia akan menjadi seperti ini gitu ya. Atau bentuknya kayak gini. Nah, gitu ya. Sementara yang lainnya tetap. Oke. Lalu dari sini kita bisa lihat. Yang ini kita bisa kelompokkan gitu ya. Kenapa bisa dikelompokkan? Ya, karena bilangan pokoknya itu udah sama gitu ya. Yaitu eksponensial gitu kan. Jadi kayak ibaratnya E pangkat kotak gitu. Kotak 1, E pangkat kotak 2, E pangkat kotak 3. Sama dengan E pangkat kotak 1 tambah kotak 2 tambah kotak 3 gitu. Nah, isi dalam kotak ini bisa dikelompokkan juga gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak segitiga 1 tambah segitiga 2 gitu. Makanya ini akan menjadi eksponensial dalam kurung. Di sini kita kelompokkan. Jadi, A1, Mu, 1, T. Oke, ini bisa jadi seperti ini dulu gitu ya. Di pertama, karena bilangan ininya udah sama gitu ya. Maka tinggal dijumlahkan gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, jadilah seperti ini gitu ya. Lalu dia dikelompokkan. Makanya tadi. Nah, untuk yang yang ini tadi ini dikelompokkan. Lalu sisanya yang segitiga ini juga akan dikelompokkan gitu. Jadilah seperti ini. Lalu dari sini kita bisa lihat. Oh, ini memuat A, I, Mu, I gitu ya. Ada A1, Mi1, A2, Mi2, sampai A, K, Mi, K. Nah, gitu kan. Nah, ketika dijumlahkan dia akan menjadi sigma gitu. Gitu juga dengan yang ini. Berarti di sini ada A, I, Mu, I, sigma, I gitu ya. Kuadrat gitu. Ini A, I kuadrat, sigma, I kuadrat. Lalu karena ini dia disigmakan gitu ya. Karena ini jumlah ya. Berarti sigma. Dan ini memuat kayak konstanta gitu ya. Karena nggak ada indeksnya gitu kan. Nah, jadi setengah P kuadrat gitu. Jadi ini adalah kayak konstantanya. Ibaratnya gitu. Tapi sebenarnya nggak konstantanya gitu ya kalau di MGF. Cuman ya karena ini karena ada sigmanya ya jadi kayak dianggap konstantanya gitu. Oke. Jadilah seperti ini gitu. Nah, inilah hasilnya gitu. Jadi, untuk Y-nya itu sendiri akan berdistribusi normal kan. Nah, gitu. Dimana dari MGF ini dia tuh kayak mirip gitu ya. Mirip dengan yang tadi. Yang Mu T tambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Cuman Mu-nya disini berganti menjadi seperti ini. Dan sigma kuadrat akan berganti menjadi seperti ini. Gitu. Jadi, Y berdistribusi normal dimana rata-ratanya adalah sigma A, I dikali Mu, I dan varinsnya adalah sigma A, I kali sigma I kuadrat. Gitu. Nah, itu penjelasan mengenai teorema dari kombinasi linear dari variable normal. yang 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 dikali dikali yang dikali yang dikali yang dikali . Terima kasih.